Kalo ngomongin makanan yang membawa hoki, pasti langsung kepikiran mie ya. Yap, dalam budaya Tionghoa, mie memang dikenal sebagai simbol panjang umur, kebahagiaan, dan rejeki yang tidak terputus. Oh iya, mie sendiri ada banyak macamnya loh. Selain mie panjang umur khas sajian Imlet, ada juga nih, mie ramen khas Korea. Hmm siapa yuh yang suka banget sama mie pedas khas Korea alias Sinramyun? Eunyil mau mengajak teman-teman mengunjungi pabrik mie ramen terbesar yang ada di kawasan Gimcheon Gumi. Iya langsung ke Korea, yuk kita kemon. Proses pembuatan mie ramen disini hampir sama seperti proses pembuatan mie pada umumnya. Bahan utamanya tepung kerigu yang diberi bumbu-bumbu rahasia saat proses mixing. Tidak banyak orang yang bekerja disini, karena hampir semua proses produksinya sudah dilakukan dengan mesin dan robot. Tenaga manusia paling hanya dibutuhkan saat proses tertentu saja. Ada banyak jenis ramen yang diproduksi di pabrik ini. Salah satu yang paling banyak disukai adalah Sinramyun. Beberapa produk mie-nya juga sudah bersertifikat halal lho. Dikeluarkan langsung oleh Korean Muslim Federation. Jadi aman deh buat para traveler muslim yang mau mencobanya. Dalam satu jam, mesin-mesin ini bisa menghasilkan hingga 3.000 bungkus ramen. Ramen mulai populer di Korea pada tahun 60-an. Sejak saat itu, ramyun Korea tidak lagi bergantung pada cita rasa tangan koki yang membuatnya. Karena seiring perkembangan zaman, ramyun instan sudah mulai diproduksi secara massal. Cara penyajiannya yang gampang dan praktis, membuat makanan ini cepat diterima dan digemari semua orang. Dan tahu enggak, bangsa Korea itu ternyata menjadi konsumen ramyun terbesar di dunia lho. Terutama untuk kalangan pelajar dan pekerja kantoran. Belakangan ini, tren makan ramyun di Korea juga makin ngehits. Bahkan makannya nggak cukup dengan satu porsi. Hmm, gimana? Ada yang mau coba? Eh, 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 eh.